Intro Bunga Mawar, Bunga Melati Harum semerbak sepanjang hari Jika kita umat muslim sejati Jaf salam, janganlah setengah hati Sayangku lagi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibadulilmuntakin Walamudwana illa anna zalimin Ashadu Allah Ilaha illallah Almalikulhaqulmuhin Wa ashiru anna muhammadan Abu Dhu wa rasuluh alma wa usul Rahmatalil alamin Allahumma basalli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berutama-utama Yang paling utama Barilah kita bersama-sama Menjadikan wujud sukur Atas ke dalam Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kita Begitu banyak nikmatnya Saking banyaknya Kita tidak bisa menghitung Satu persatu nikmatnya Walaupun terhentik-hentik Menjadikan penanya Lalu akan dijadikan Tintanya Dan Lalu akan dijadikan Kertasnya Untuk menghitung Satu persatu nikmat Allah Insya Kita tidak bisa menghitung Satu persatu nikmatnya Begitu banyak nikmat yang Dibidikannya kepada kita Di antaranya Ialah nikmat kesehatan Nikmat kesempatan Dan nikmat yang Ialah taranya Ialah nikmat iman Dan nikmat islam Allah yang maha bukur Yang sayangnya Tak pernah bukur Walau terkadang Hamba ambanya Jarang berkata jujur Allah yang maha penyayang Yang sayangnya Tak pernah terbayang Walau terkadang Hamba ambanya Jarang bersembaya Yang kedua Salawat beriringkan salam Tak lupa pula kita Cerahkan kepada Junjungan kita Idolan kita Bergelar manusia Yang terbaik Siapa lagi Kalau bukan Habibana Wadabiyyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau Ketika menjalan kematiannya Beliau tidak mengkhawatirkan Keluarganya Tidak mengkhawatirkan Para sahabannya Aku tetapi Apa yang yang khawatirkan Umat di Umat di Umat di Umat di Umat ku Umat ku Begitu cintanya Beliau kepada umatnya Walaupun menjalan kematiannya Beliau Mesti saja Mengkhawatirkan umatnya Semoga Kita yang berada disini Tercatat sebagai umatnya Hingga Jantung takkan lagi berdata Darah takkan lagi mengalir Nari takkan lagi berundus Dan nafas Takkan lagi berhumbus Amin amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Kau muslimin Wahimah Pada malam yang berbahagia ini Sebelum saya berlanjut ke judul cerama saya Ijinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Terlebih dahulu Al-Fatah Takkan lagi berhormat Takkan lagi berhormat Maka tak sayang Maka dari itu Ijinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Terlebih dahulu Imam Masjid yang saya hormati Dan berhormat Beserta hadirin Jawa Tarwim Yang dimulakan Allah Subhanallah Berkenangan Nama saya Muhammad Raih Nazarif Saya bersekolah di SMP Otak Kanan Palu Yang berhormatkan di Jalan Basri Rahmat Dorong Nusantara Roma 15 Dan Alhamdulillah Saya sekarang dulu Dibanggu kelas 3 SMP Dan insyaAllah akan naik Kejenjang kelas 1 SMA Hadirin Jawa Tarwim Yang dimulakan Allah Subhanallah Saya Ada ketiga dari empat Bersaudara Dari pasangan Nama bapak saya Bapak Sampurin Dan sama ibu saya Ibu Nur Hasara Hadirin Jawa Tarwim Yang dimulakan Allah Subhanallah Pada malam yang berbahagia ini Ijinkan saya Membakatuh Saya kalbo yang bergedul Langkah-langkah Menuju kesemperan puasa Qamu Sulemin Wahimah Puasa Sesungguhnya Tidak sekedar menahan diri Dari makan dan minum Namun Di atas semua itu Puasa tidak lain adalah Menahan anggota badan Dari berbagai perbuatan dosa Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Belaik sesia Membenarkan aklim Puasa Tidaklah sekedar menahan diri Dari makan dan minum Innamas yang membenarkan Lekor hafaz Sesungguhnya Puasa tidak lain adalah Menahan diri Dari kesiasaan Dan keseronakan Hadis Dewa Tahmat Dengan sabdanya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengisyaratkan kita Agar kualitas puasa kita Tidak hanya sekedar Kuasa lain Yang banyak dilakukan Oleh orang-orang Paham dan jadir Namun Kualitas puasa kita Tidak hanya seperti Wahabah Yang keseronakan Bisa dikutukkan Dengan empat perkaraan berikut ini Hadirin Bapak Ibu Yang diberikan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Ialah Menurutan padangan Dari hal-hal yang diharamkan Menurutan padangan Dan merahannya Jangan sampai Memandang semua hal yang terjala Dan dapat Merelekan hati Dari mengingat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Pandangan Adalah salah satu Anak panah Menanggung di atas Anak panah Iblis Barang siapa Yang meninggalkannya Keratakan kepada Allah Maka Ia telah diberikan Allah Keimanan Yang mendapatkan Kelentatan di dalam hatinya Hadis Dari Hadirin Yang kedua Ialah Menjaga lisan Dari perkataan Yang diharamkan Menjaga lisan Dari Bualan Musta' Gibah Tunjir Begitir Perkataan kasat Pertengkaran Dan perbebatan Mengandalkannya Dengan dia Menyembukannya Dengan zikrullah Dan tilawah Al-Quran Itulah Kuasa lisan Zubhian berkata Gibah Dapat merusak Kuasa Menjahid berkata Ada dua hal Yang dapat merusak Kuasa Gibah Dan Gustaf Sebagaimana Penalui Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Kuasa adalah Berisai Apabila salah seorang Di antara kamu Sedang berkuasa Maka Janganlah berkata kotor Dan janganlah berdekat bodoh Jika ada seseorang Yang menyerangnya Atau menjatinya Maka Hendaklah ia mengatakan Sejungguhnya Aku berkuasa Hadis Dari Hadirin Yang ketiga Ialah Menahan Pendengaran Menahan Pendengaran Dari Menengarkan Cita Yang diharamkan Untuk Dikatakan Diharamkan Pula Untuk Didengarkan Oleh sebab itu Allah Menyamakan Orang Yang mendengarkan Kebohongan Dengan Orang Memakan Barang Haram Seperti Dalam Firman Yang Yang Bunyi Bunyi Yang Artinya Mereka itu Adalah Orang-orang Yang suka Mendengar Berita Boho Banyak Pemakan Pemakan Haram Potongan Ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 42 Firman Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 63 Yang Artinya Mengapa Orang-orang Alim Mereka Pendeta Pendeta Mereka Tidak Mela Mereka Mengucapkan Perkataan Bohong Dan Banyak Pemakan Yang Haram Jadi Kita Dilarang Mendengarkan Sistem Yang Kotor Tercelah Dan Haram Terutama Pada Saat Kita Menjalankan Ibadah Puasa Karena Semua Itu Dapat Mengukurkan Pahala Puasa Kita Dan Dapat Melipat Gendah Dosa Hadirin Jamah Darwi Yang Terakhir Ialah Menahan Anggota Badan Dari Berbagai Perbuatan Dosa Menahan Anggota Badan Dari Berbagai Perbuatan Dosa Misalnya Menahan Tangan Dan Kaki Dari Hal Kali Dibenci Menahan Perut Dari Berbagai Naktur Pada Waktu Tidak Puasa Tidak Ada Artinya Jika Kita Menahan Makanan Halal Sementara Kita Berbuka Puasa Dengan Makan Yang Harap Orang Yang Berpuasa Seperti Ini Laksana Orang Yang Membangun Istana Tetapi Ia Telah Menghacung Seluruh Negrinya Sebab Nabi Yang Artinya Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Tetapi Ia Tidak Mendapatkan Dari Puasanya Itu Wacuali Lapar Dan Dahaga Ada Yang Berpendapat Buh Mereka Adalah Orang Orang Yang Menahan Makanan Halal Ada Yang Berpendapat Buh Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Menjaga Anggota Padanya Dari Berbagai Perbuatan Dosa Ada Yang Berpendapat Buh Mereka Adalah Orang Orang Yang Menahan Makanan Halal Tetapi Terbuka Dengan Memakan Daging Manusia Yang Menemukan Gibah Yang Diharamkan Hadirin Jamah Tarih Yang Dimana Allah Subhanallah Wata Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Karena Terbatas Waktu Dan Terbatas Pula Pertemuan Kita Sebelum Saya Tutup Saya Mengerti Perekataan Imam Ali Karam Allah Wajah Dan Kesalahan Tatanya Dari Bili Saya Pribadi Saya Tutup Dengan Patun Jalan-jalan Kekotah Mekah Ingin Sembayang Berlama-lama Semoga Ceramah Ini Membuat Berkah Memerahmat Untuk Kita Bersama-sama Ingin Salatul Mustaqib Suma Salam Wa Rahmatullahi Wa Marakatuh Kurma Al-Fatihah 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 Al-Fatihah